Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita masuk ke dalam Kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Di sini saya mengampu bersama dengan Budekan Tapi Budekan nanti mengisi di pertemuan setelah UTS Untuk kuliah pertama Tetap harus saya sampaikan ada kontrak kuliah Jadi sama seperti perkuliah pada umumnya Jadi kita akan tatap muka sebanyak 14 kali 7 sebelum UTS 7 kali setelah UTS Jadi kalau ditambah dengan UTS dan UAS totalnya ada 16 Kemudian kehadiran kuliah minimal 75% dari total pertemuan Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan sesuai jadwal Kalau ada perubahan nanti kita diskusi dan dipindah kapan Kemudian toleransi, keterlambatan termasuk di sini absensi Karena ini hybrid ya ketika nanti Daring kita Melihat berdasarkan absensi Jadi jangan terlambat absen Seperti itu ya Kemudian tugas dikumpulkan harus sesuai dengan jadwal Kalau misalnya ada yang tidak masuk kuliah Tolong konfirmasi ya ke dosen sebelum perkuliahannya dimulai Kemudian kalau ada kecurangan akademik Ini nanti akan ada sanksinya Begitu ya Untuk komponen penilaian sama seperti yang lainnya Untuk tugas dan keaktifan ada nilai 20% Untuk UTS dan UAS masing-masing 30% Oke ini adalah capaian pembelajaran lulusan Jadi harapannya ketika nanti kalian telah mempelajari KIE Materi KIE ini kalian bisa Memiliki pemahaman terkait beberapa item ini ya Silahkan dibaca sendiri Begitupun untuk capaian pembelajaran mata kuliah Jadi harapannya kalian bisa mampu menguasai konsep komunikasi Konsep dasar konseling Dan KIE dalam praktek kefarmasian itu seperti apa Oke Kita masuk ke dalam definisi ya Jadi komunikasi itu adalah ilmu dan seni Jadi tidak hanya teoretik Tapi dia praktek ya Sehingga ada artnya di situ atau seni Yang ditujukan untuk mentransfer Atau pertukaran informasi Dan pemikiran dengan benar Melalui bahasa verbal maupun non-verbal Jadi komunikasi itu ada yang secara langsung ya Bahasa verbal itu secara langsung Kalau non-verbal itu bisa bahasa isyarat Seperti itu ya Nanti bahasa verbal itu juga ada yang Bahasa verbal secara direct Ada juga yang non-direct Untuk teori komunikasi kita akan bahas minggu depan Kemudian kalau informasi Kalau informasi itu adalah hasil analisis dari data Jadi ketika kalian melihat data Nanti kalian bisa menginterpretasikannya Itu menjadi sebuah informasi Jadi berbeda ya Data dengan informasi itu berbeda Nah informasi ini sifatnya apa Bebas ya atau independen Akurat Komprehensif dan terkini Mengenai hal yang disampaikan Melalui proses komunikasi Jadi ketika kalian berkomunikasi Itu pasti ada informasi di situ Jadi gak mungkin Tidak ada topik ya Ketika berkomunikasi Kemudian bedanya dengan edukasi apa Kalau edukasi ini biasanya dia Informasi yang diberikan Tetapi ada pengembangan Yang bertujuan untuk memberikan Keterampilan dan pengetahuan Kepada orang yang menerima edukasi Contohnya ketika kita perkuliahan ya Ini kan adalah salah satu bentuk Saya memberikan informasi Dalam bentuk edukasi Begitu ya Ada konten yang ingin saya berikan Agar kalian bisa terampil Agar kalian bisa memiliki pengetahuan Yang lebih dari yang sekarang Melalui apa Melalui komunikasi Kita komunikasinya apakah Melalui platform online itu Dikatakan komunikasi Iya Ini salah satu komunikasi Tidak langsung Seperti itu ya Nah dari WHO mengatakan bahwa Komunikasi informasi dan edukasi Itu adalah bentuk pendekatan Yang ditujukan untuk merubah Atau meningkatkan perilaku positif Terkait dengan kesehatan di masyarakat Yang lagi-lagi melalui komunikasi Sebagai prinsip dan metodenya Jadi komunikasi ini adalah Metode atau prinsipnya Informasi itu adalah kontennya Edukasinya itu adalah tujuannya Jadi ketika komunikasi Informasi dan edukasi ini Diterapkan di dalam bidang kesehatan Termasuk di sini Dalam bidang kefarmasian ya Ada tujuannya Tujuannya utamanya Mengapa kok dikatakan Tujuannya merubah Atau meningkatkan perilaku positif Karena begini Farmasi itu kan Dia berhubungan dengan Tidak hanya produk ya Tetapi juga kepada manusia Memang farmasi itu identik Dengan sediaan farmasi ya Ada obat Disitu obat tradisional Alat kesehatan dan lain-lain Tetapi Kan kalian tidak mungkin Berkomunikasi dengan produk kan Jadi kalian mengkomunikasikan Memberikan edukasi itu kepada Si pasien atau user Melalui apa? Melalui edukasi Begitu ya Jadi KIE ini sangat-sangat Erat kaitannya dengan Peran apoteker nanti ketika Berinteraksi dengan manusia Begitu ya Nah apoteker sendiri Ini bertanggung jawab Terhadap outcome terapi pasien Outcome terapi itu Maksudnya terapi Yang diinginkan ya Jadi misalnya Si pasien Sakit gitu ya Misalnya sakit Demam misalnya gitu ya Ketika memberikan obat Tentunya ada outcome terapi Di situ Outcome-nya apa yang diinginkan Ya outcome terapi yang diinginkan Dari obat ini apa ya Demamnya menurun Begitu ya Jadi tujuan terapi maksudnya Jadi di sini Apoteker itu bertanggung jawab Terhadap Tujuan terapinya Karena dia kan Yang mengurus terapinya Itu kan apoteker Makanya apoteker disebut dengan The medicine expert Kaitannya dengan komunikasi Kenapa sih apoteker itu Harus punya skill komunikasi Tadi sudah saya singgung sedikit ya Tetapi Pada prinsipnya Skill komunikasi ini menjadi Dibutuhkan karena Kesehatan secara umum ya Termasuk Apa namanya Hal yang Termasuk Termasuk hal yang dialami pasien Ketika dia menggunakan obat Itu aspeknya kompleks Kesehatannya sendiri sudah kompleks Kita tahu Yang mungkin Masih ingat ya Tahu yang mungkin Pernah baca Di undang-undang Itu ada beberapa Aspek Yang diingat Kesehatan ya Jadi ada aspek fisik Ada aspek Spiritual Dan lain-lain Mental dan lain-lain ya Jadi Aspeknya ini sendiri saja Sudah banyak Begitu Bagaimana Kalau apoteker Tidak memiliki skill komunikasi Dia bisa approach Atau bisa Memberikan edukasi Ke pasien Karena aspek Kesehatannya itu Tidak hanya Oh dia minum obat Permasalahan selesai Tidak Jadi banyak sekali Aspeknya Kemudian Pasien itu juga Sangat concern Terhadap kesehatannya Jadi ketika pasien itu sakit Dia kan tidak mungkin Ingin sakit selamanya Dia ingin sembuh Nah ketika dia ingin sembuh Dia harus Tahu Bagaimana Satu Cara menggunakan Obat yang benar Kedua Apa yang harus dilakukan Kalau ternyata Dia mengalami efek samping Dan itu Penyelesaiannya Melalui apa? Melalui komunikasi Kalau misalnya Kita mengatakan Kan sekarang sudah banyak Komunikasi secara digital Iya betul Tetapi pada prinsipnya Kalian yang menempuh pendidikan farmasi Itu sangat berbeda Dengan pasien yang tidak memiliki Pendidikan farmasi Sehingga Sehingga pastinya Ada perbedaan pengetahuan Pemahaman Dan implementasi Dia baca di google Anggapannya Belum tentu Yang dia baca Interpretasinya itu sama Sehingga Tetap ada gap Di situ Nah komunikasi ini Fungsinya untuk Memutus Atau bukan memutus Ya Mempersempit gap Antara Pasien Dan Apotekar Sehingga Ujung-ujungnya apa Ujung-ujungnya Supaya tadi Tujuan terapinya Tercapai Gitu ya Kemudian Komunikasi itu sendiri Dapat menyelesaikan Permasalahan pasien Ya In Resume ini ya Jadi kalian tahu juga Yang namanya Relationship Dimanapun Termasuk Professional Relationship Komunikasi itu bisa Menyelesaikan Masalah Nah Ini kata-kata Ini saya ambil Dari Bukunya Remington Ya Mungkin kalau Kalian mau Akses itu bisa Di Di Apa di Google Dicari Bukunya Itu Itu Kayaknya salah satu Kitabnya Farmasi Tanda kutip Kitab ya Selain Farmakope Karena itu memut Banyak sekali Tentang kefarmasian Jadi kalian bisa baca Di situ Dikatakan di Remington itu Bahwa Communication Between Clinician Passion Is a necessity Not an option Jadi Komunikasi Antara praktisi Dengan pasien Itu adalah Sebuah kebutuhan Bukan lagi Sebuah Pilihan Jadi Mau atau tidak Mau Suka atau tidak Suka Praktisi Karena apotekar Itu kan adalah Praktisi ya Dia mau berpraktek Di apotek Dia mau di Rumah sakit Dia akan menjadi Praktisi Dia harus bisa Berkomunikasi Dan itu Harus Tidak lagi Pilihan Bukan pilihan Bukan kalau dia Tidak mau Akhirnya dia Tidak berkomunikasi Tidak bisa seperti itu Dia harus Bisa berkomunikasi Ya Nah Kalau kita lihat Hubungan Apotekar itu Hubungan komunikasi Profesionalnya Itu Bisa dengan Tenaga kesehatan lain Bisa juga Dengan Pasien Ya Tenaga kesehatan lain Disini bisa dokter Bisa perawat Bisa Apa lagi Bidan Dan lain-lain Ya Banyak Nah Komunikasi Yang terjadi Antara apoteker Pasien Ataupun tenaga kesehatan Ini Kalau dibuat Dalam diagram Seperti ini Ada irisannya Sehingga Apa namanya Berbeda Akan berbeda Caranya dia Berkomunikasi Dengan tenaga kesehatan lain Maupun dengan pasien Ya Kalau dengan pasien Tentunya Komunikasinya Itu Ada triknya Berbeda Nanti kita akan bahas Di Minggu depan Di pertemuan yang Selanjutnya Kalau Apoteker Dengan pasien Kira-kira apa saja sih Bentuk komunikasi Dalam bentuk Yang dikemas Dalam bentuk Edukasi Begitu ya Yang disampaikan Bisa Melalui Assessment Ketika melakukan Assessment itu Kan ada Interview Di situ ya Jadi Penggalian Riwayat Si pasien Nah disitu Kan akan ada Komunikasi ya Modelnya Kemudian bisa juga Pelayanan informasi obat Kemudian bisa juga Dengan counseling Nah counseling ini Perbedaannya apa Dengan pelayanan informasi obat Kita akan bahas Di pertemuan-pertemuan Selanjutnya ya Kemudian bisa juga Dengan review Obat Jadi ketika Si pasien sudah Menggunakan obat Kemudian dia Berkonsultasi Itu bisa ada Proses komunikasi Di situ Kemudian Kalau misalnya Dengan tenaga kesehatan lain Itu bisa melakukan Pelayanan informasi obat juga Jadi kalau di rumah sakit Itu tidak selalu Pelayanan informasi obat Itu diberikan Hanya ke pasien Tetapi ada Untuk tenaga kesehatan lain Namanya Itu tadi Pio Jadi sebenarnya Ada departemennya sendiri Seharusnya Tetapi Mungkin kalau untuk Di rumah sakit Rumah sakit besar Biasanya yang sudah ada Nah Pio ini Tersentral Tersentral Di satu tempat Jadi kalau misalnya Si dokter Mau nanya Kira-kira obat ini Indikasinya untuk apa Biasanya dia akan Lewat Pio Seperti itu Dan juga Komunikasi yang terjadi Selain Tidak hanya Pio Jadi ada komunikasi lain Terkait dengan pasien Karena kan Apotekar kan Harus bekerja sama Dengan tenaga kesehatan lain Demi apa Demi si pasien ini Sembuh Begitu kan Bisa berfungsi Seperti semula Nah Dengan itu Dia harus berkolaborasi Berkolaborasi dengan Tenaga kesehatan lain ini Disebut Interprofessional Collaboration Dan di dalam Interprofessional Collaboration itu Akan selalu Ada komunikasi Contoh Ketika misalnya Apotekar dengan dokter Ketika dokter Visite Begitu ya Pasien rawat inap Misalnya di rumah sakit Ketika dia visite Kedalam rawat inap Si pasien Pasti dicek Obatnya sudah diminum Belum Kemudian ada efek Samping Tidak Banyak yang sudah Mempraktekkan ini Di rumah sakit Mungkin nanti kalian Kalau PKL Atau nanti Waktu kalian Praktek apotekar Kalian mengambil Di rumah sakit Itu Akan Melihat Bagaimana Prakteknya Jadi mereka Visite bersama Kemudian disitu Ada dokumentasi Dan disitu ada Komunikasi antara Apotekar dan Dokter Maupun kesehatan lainnya Tenaga kesehatan lainnya Oke Ini referensi Yang saya gunakan Terima kasih Atas perhatiannya Ini singkat ya Karena memang masih Apa namanya Pengantar Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan komentar Di Google Classroom Oke Wabilahi topik bodaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati